Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku sama anak aku akan unboxing barang-barang yang aku beli di Shopee dan ada satu yang aku beli di rupa-rupa yaitu meja yang di depan aku itu jadi kali ini anak aku pengen banget ngikutin aku untuk ngerekam ini Shopee haul jadi oke lah mari kita buka yang pertama disini aku ada beli meja meja topas ya namanya itu aku beli di rupa-rupa tapi ngambila tetap harus ke informa terdekat kemarin aku beli karena lagi diskon itu harganya cuman Rp99.000 aja dan ini cantik sekali aku suka banget guys dan warnanya aku lemah sengaja pilih gold detailnya cantik dengan tutup yang bisa kita bongkar pasang gitu jadi isinya bisa aku simpan boneka atau mungkin mainan jadi cukup motif fungsi bisa buat meja bisa juga buat simpan barang-barang yang di dalamnya Oke ini dia barangnya selamat menikmati di paketan yang berikutnya disini aku beli rak tv rak tv gantung gitu ini kemana aku beli kalau salah cuma sekitar 100 ribuan aja dan ternyata bahannya bagus banget halus untuk kayunya juga detailnya bagus kokoh ini akan dipasang di bawah tv karena kebetulan tv aku tuh udah tv yang ditempel di bor di dinding jadi ini hanya untuk hiasan di bawahnya gitu untuk aku naruh remote sama pajangan-pajangan gitu guys dan ini nanti adalah tugas suami aku untuk ngerakitnya karena aku nggak bisa aku cuman bisa untuk unboxing dan belanja aja jadi ini dia untuk yang aku dapat udah dapat baut-baut atau paku-pakunya gitu jadi kita udah tinggal nyiapin bornya aja sih untuk ngelubangin si temboknya itu nanti jadi bentuk yang aku beli satu yang seperti ini loh guys seperti itulah kira-kira yang eh hasilnya kalau nanti udah dipasang begitu abone ol abone ol abone ol abone ol next di paketan yang berikut ini anak aku mau buka dia mau bantuin untuk buka plastiknya ini isiannya random banget ini isiannya cuman sendok terus lapkanebo terus sendok nasi sama botol minum gitu loh guys tuh ini murah-murah banget nanti untuk semua harganya akan aku share di deskripsi box ya kalian bisa cek disana serius ini botol minumnya bahannya bagus banget harganya kemarin gak nyampe 8 ribu kalau gak salah tuh motifnya juga lucu-lucu motif faktus gitu bisa buat simpan air minum untuk bekal anak aku sekolah atau untuk di dalam isi kulkas untuk mengisi air es juga bagus banget kalian wajib beli karena ini murah dan bagus terus tuh kalian bisa motifnya lucu-lucu banget bun jadi dia kayak kaca gitu loh tapi bukan kaca sih kaca yang gak gampang pecah gitu loh guys oke bagus banget deh kalian harus beli karena ini murah cuman 8 ribuan aja selamat menikmati dan ini adalah sendok nasi jadi nanti kalau aku habis ngambil nasi di magic home bisa aku taruh di dalam situ supaya gak kena debu gitu loh tuh kita taruh gitu dia langsung nutup gitu deh guys lucu banget ya ini juga murah guys cuman berapa ya 7 ribu deh kalau gak salah deh aku kurang hafal dan disini juga aku beli untuk pengait masker untuk hijab supaya gak sakit kupingnya disini aku beli 2 pisis warna hitam biar netral gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk paketan yang kali ini disini aku ada beli tangga tapi bukan tangga beneran yang untuk dinaikin gitu jadi ini untuk naruh pajangan lebih tepatnya akan aku gunakan untuk naruh si jadah dan mukena supaya terlihat lebih rapi disini dapat 2 kayu panjang dan 4 kayu pendeknya terdapat baut juga jadi kita bisa ngerakit sendiri kalian bisa lihat itu bahannya cukup bagus ringan juga karena ini juga murah kok aku belinya selamat menikmati ini dia adalah part yang paling aku suka karena ini adalah barang yang aku tunggu-tunggu banget gak sabar banget mau lihat isinya karena ini adalah tanaman atau apa ya daun kering ya daun apa rumput sih ini ya Allah jadi ini untuk dekorasi karena aku udah beli fast rotannya ini dia isiannya yang akan aku taruh di dalam fast rotannya itu nanti guys selamat menikmati nah jadi seperti inilah kira-kira hasilnya aku suka banget aku seneng banget sesuai sama ekspetasi aku cantik oke disini juga aku mau nge-DIY dari sampah sampah bekas maksudnya tuh itu kayak strofoam tipis gitu yang bekas packingannya rak tv itu kan aku belum punya pot terus gak ada strofoam sama batu-batuan kerikil untuk aku naruh si tanaman kasu ini si daun musteranya jadi aku uwul-uwul aja itu strofoamnya di dalam pot rotannya ini jadi gini deh hasilnya oke next ini adalah paketan yang berikutnya disini aku beli gantungan baju yang terbuat dari kayu gitu tuh aku pilih warna kayu coklat gitu ini juga bagus banget aku suka jadi bisa untuk nge-gantung baju atau nge-gantung tas gitu ini akan aku pajang di belakang pintu kamar tapi kalau mungkin nanti dia agak mengganjel akan aku tempel di sebelah cermin di dalam kamar aku selamat menikmati di paketan yang terakhir disini aku nge-unboxing untuk cover sofa bed aku pilih motif batik dan ini bahannya adem lentur gampang banget buat ngikutinnya oke sekian dulu untuk shopee haul kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa untuk di subscribe ya bun oke bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati